Halo pemerintah sekalian, kami dari Pompokwala, kami ingin menyampaikan ketidaksetujuan kami mengenai dukungan pemerintah untuk memberikan modalnya kepada Gojek. Bersama saya Pazza, saya Holly, saya Pascal. Sebelumnya saya akan membahas sekilas mengenai apa itu Gojek. Gojek adalah sebuah jasa transportasi beroda dua berbasis aplikasi online yang terdapat pada smartphone atau gadget yang bisa didownload di kedua gadget itu yang kompatibel dengan aplikasi Gojek ini sendiri. Kami tidak setuju apabila Gojek dimodali oleh pemerintah karena Gojek adalah sebuah perusahaan swasta dan bukanlah sebuah perusahaan di bawah naungan negara. Gojek memang menggunakan sepeda motor sebagai salah satu sarana transportasinya. Menurut kami, transportasi umum itu adalah transportasi yang berbasis lebih dari dua roda atau penumpangnya itu banyak. Menurut pasal 22 tahun 2009 pasal 138 ayat 3, Angkutan umum mengangkut orang atau barang menggunakan transportasi umum. Yang dimana transportasi umum itu bisa mengangkut lebih dari dua orang. Dan pada pasal 43 ayat 1 dan 2, undang-undang nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan umum, Angkutan yang berupa dengan angkutan umum atau transportasi umum itu berupa bis, kereta, atau mikrolet seperti ini. Menurut kami lebih baik pemerintah itu memberikan modalnya kepada PT di bawah naungan pemerintah. Karena PT Gojek itu adalah PT swasta di bawah pemerintahan. Istilahnya bukan pemerintahan, di bawah naungan pemerintahan. Misalnya kalau misalnya pemerintah ngasih modal ke PT Transjakarta, itu lebih pas. Karena PT Transjakarta itu kan di bawah naungan pemerintah. Dan secara definisi bus Transjakarta itu adalah transportasi umum. Jadi, untuk apa pemerintah memberikan modal pada Gojek yang sebenarnya adalah sebuah perusahaan swasta? Di samping itu, Gojek juga sebuah transportasi yang hanya bisa ditembangi oleh dua orang saja. Dan sepeda motor seperti yang kita tahu adalah sebuah transportasi yang merupakan transportasi privat. Bukan transportasi umum. Jadi, alangkah baiknya apabila pemerintah lebih memilih untuk mengeluarkan dananya untuk memberikan modal kepada perbaikan fasilitas transportasi umum seperti Teras Jakarta, atau bus, atau kereta yang bisa menarik perhatian penuh bagi masyarakat apabila fasilitasnya lebih baik dan bisa memberikan kenyamanan lebih bagi masyarakat. Terima kasih.